Tungsang Buddha di dalam bar tersebut yang tentu saja sebenarnya dianggap suci oleh para pemeluknya tapi ini dipasang di tempat yang biasa menjual minuman keras tentunya ini menimbulkan kontroversi dan saat ini sudah ada seperti yang saya sampaikan tadi Pak Daniel Johan ya dari Koordinator Pres Majelis Agama Buddha, Terafada, selamat malam Selamat malam Ya Pak Daniel dan selanjutnya Pak Ade Supriyatna, Ketua DPRD DKI Jakarta, selamat malam Pak Ade Selamat malam Sudah pernah ke Buddha Bar Pak Ade? Oh belum Oh belum Baik, saya mungkin langsung ke Pak Daniel ini Pak Daniel sebenarnya apa tuntutannya ya? Apa ditutup saja bar ini atau diganti namanya? Ditutup Ditutup, kenapa demikian? Ya pertama ditutup karena begitu banyak undang-undang yang dilanggar atas keberadaan Buddha Bar Persoalan ditutup mereka mau membuka dengan nama lain silahkan Kita gak mempermasalahkan Tapi untuk selama dalam perselisihan ini agar ditutup saja begitu tentutan Anda Tapi ada respon? Sampai saat ini Buddha Bar, pemilik Buddha Bar tidak memberikan respon apapun Dan ya saya sangat berharap pemilik Buddha Bar juga bisa hadir bersama kita untuk berbicara Kami sudah berusaha mengundangnya tapi belum berhasil ya tampaknya Makanya kapan kami sangat berharap secara terbuka kita berdialog Kita membahas masalah ini untuk mencari jalan kuliah yang terbaik Selain itu juga menggugat ke misalnya ke Pemda atau instansi-instansi yang memberikan izin Anda juga memprotes? Ya kita akan melakukan PT UN dan tindakan pidana terhadap keberadaan Buddha Bar Selama ini Pak Ade protes sudah terus bergulir demonstrasi bahkan baik termasuk juga ke DPRD juga ya Pak Ade Tapi tampaknya kenapa ini kok tidak tersentuh masih saja tidak ada respon begitu Pak Ade DPRD sendiri bagaimana menyikapinya? Jadi begini yang namanya Dewan Program Rakyat tentunya setiap apapun ya aspirasi masyarakat itu harus kita respon Sebelum kita respon memang kita membuat kajian Saya melihat dari apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita ya Dari umat Buddha ini relevan untuk segera Pemda mengambil tindak lanjut Kenapa saya katakan relevan? Karena siapa sih yang memiliki nama Buddha itu? Kan umat Buddha Kalau ditanya kok di Perancis ada? Itu kan Perancis Tapi di Indonesia yang jelas sepengetahuan saya di Dewan Yang punya merek Buddha itu ya umat Buddha Itu yang kita tahu Nah mungkin yang pertanyaan dari publik kenapa ini kesannya lamban Baik Pemda DKI maupun instansi untuk sekedar menutup atau mengganti nama dari Buddha Memberi peringatan apakah karena di belakang pemilik para Buddha Ini tokoh-tokoh penting kita tahu ada yang kabarnya ada yang memiliki anak salah satu capres kita Begitu mantan benur begitu Ya kalau buat DPRD ya itu gak peduli siapa ya Di belakang itu ada siapapun Karena ini kita bicara kan sebagai lembaga Lembaga yang punya kewenangan Yang punya hak Tapi mengapa ini sampai bisa lolos seperti ini? Anda melihat ada kaitannya seperti itu? Pada saat Gubernur misalnya ya Mengeluarkan izin Selama itu tidak ada reaksi Kita anggap ini masih dalam kewenangan Gubernur Dalam bentuk hak Usaha ya Hak memberikan izin usaha kan gitu Hak operasional usaha Tapi begitu reaksi masyarakat Ini sudah kembali kepada Dewan selaku lembaga Ya ini reaksi kan sudah begitu banyak nih Pak Ade Terus apa yang dilakukan DPRD? Kalau misalnya Pemda sendiri dalam hal ini Gubernur Tidak ada tindakan begitu? Tidak ada respon? Ya memang gini Saya telah membuat surat kepada Gubernur Menyampaikan secara tergas kronologis Termasuk disampaikan keberatan-keberatan Bahkan di dalam analisa kita Kita sempat membahas tentang dasar negara kita kan Pancasila Di mana silah pertama yang dijunjung tinggi itu Beda nilai-nilai mungkin di negara lain Ya dasar negaranya mungkin tidak seperti dasar negara kita Pak Di mana Buddha sebagai bagian dari agama yang sah Yang diakui Otomatis itu dalam silah pertama itu Jadi apa Mbak Ramah kalau bagi saya Persoalan buddhabar bukan hanya persoalan teknis Tetapi persoalan fundament yang jauh lebih penting Artinya kita tidak bisa membiarkan segala aspek kehidupan Diukur dan direduksi hanya menjadi persoalan laba Kita tidak bisa membiarkan Laba terus menerus menguasai dan mengalahkan Hal-hal fundamental buat manusia Persoalan spiritual, persoalan moralitas, persoalan etika Sehingga bagi kami Ini bukan hanya persoalan umat Buddha Tetapi ini persoalan eksistensi kita sebagai bangsa Karena saya melihat Kalau misalkan ada diskriminasi dari instansi Untuk mengeluarkan surat izin Beroperasinya buddhabar Itu sama saja kita membiarkan memberikan peluang Bagi penistaan terhadap agama-agama lain Apa sejauh ini Pak Daniel penistaan agama Sementara dari masyarakat Buddha sendiri tidak seluruhnya menentang Ada kelompok-kelompok yang beragama Buddha Justru dikatakan tidak apa-apa Di tempat-tempat lain, di hotel-hotel juga sering dipasang patung Buddha Sebagai hiasan di tempat-tempat lain Dan buddhabar ini juga sudah cabang ke sembilan Di negara-negara lain juga banyak Di negara lain ada judi, di sini tidak boleh Di negara lain ada tarian kelanjang, di sini tidak boleh Ya tentunya beda ya Artinya kalau di negara Malaysia, di negara Singapura, di negara Thailand Bukan negara Pancasila Dia tidak membolehkan berdirinya buddhabar Di Indonesia yang memiliki Pancasila Kenapa membiarkan dan instansi memberikan izin terhadap berdirinya buddhabar Artinya persoalan buddhabar, persoalan kebangsaan kita Baik, baik sudah ada penelpon yang akan bergabung Kita sapa dulu dari Pak Toto di Jakarta Halo Halo selamat malam Selamat malam Pak Toto, silahkan Saya mempunyai pendapat Walaupun saya bukan beragama Buddha Tetapi dengan Pancasila Satunya adalah Ketuan Mahisa mengakui agama yang resmi Sehingga itu nama buddhabar harus diganti Itu menurut pendapat saya Kenapa? Menyinggung suatu agama yang disahkan Diganti saja namanya ya Pak? Tidak perlu ditutup begitu Pak? Enggak, diganti Terima kasih Baik, terima kasih Pak Toto Ya Pak Daniel, Anda melihatnya menemui banyak kendala tidak Sementara ini hingga saat ini meskipun sudah protes bergulir Demonstrasi juga bergulir Anda melihat dari respon dari Pemenda DKI bagaimana? Ya, respon Pemenda kami melihat hanya normatif Tetapi pada akhirnya bagi saya, bagi kami Ini sesungguhnya persoalan relasi kekuasaan dan relasi modal Maksud Anda? Jadi keberadaan buddhabar sampai sekarang tidak bergeming Tidak menyerap aspirasi kepedihan hati umat Buddha Karena pemilik buddhabar memang memiliki kekuasaan yang cukup dominan Di dalam konteks kemasyarakatan, kepemerintahan Dan dia juga memiliki relasi modal yang menjadi problem Artinya keberadaan buddhabar itu menyangkut banyak pihak Anda melihatnya juga begitu Pak Ade ada backing kekuasaan Sehingga ini tidak bergeming Lambat sekali di responnya Jadi gini, terlepas ya Apakah ada seperti yang tadi diungkapkan ya oleh Saudara Daniel Buat Dewan itu bukan ukuran gitu loh Kenapa kita katakan bahwa itu bukan ukuran Karena sekarang zamannya tidak ada yang orang kebal ya Tapi itu artinya kalau ada backing kekuasaan harus berjuang lebih keras di DPRD Untuk menyampaikan aspirasi rakyat Dalam posisi tanggung jawab pemerintahan daerah Sebenarnya kita setara dengan gubernur kepulauan daerah Artinya memang tugas kita menyampaikan dalam bentuk Apakah pendapat Dewan, apakah namanya minta penjelasan dan sebagainya Tetapi kalau itu nanti menjadi suatu crucial yang bisa menjadi masalah di masyarakat Mengganggu stabilitas dan sebagainya Saya yakin Dewan juga punya hak-hak lain yang bisa Untuk kita buka ini menjadi suatu perdebatan ya Perdebatan artinya gini Kenapa sih harus dipaksakan gitu Kalau itu menimbulkan suatu problem Kan kalau usaha bisa di Apa, usahanya bisa berjalan Baik, ini sudah ada penelpon ini Dari Surabaya, halo Halo, selamat malam Ya, tampaknya terputus Komunikasi kita sudah Kita nanti akan lanjutkan dengan interaktif juga Penelpon dengan pemirsa Juga dengan narasumber di Wisma Nusantara Apa kabar Indonesia malam, segera kembali Kopacisansu Di sini, menyerah bukan pilihan Karena kemenangan adalah mutlak Ayo, berikan dukungan terbaik Karena teriakan kita akan membangkitkan semangat Karena genderan kita akan menggetarkan semua lawan Dan menyanyian kita Akan memberikan kemenangan Di Kopacisansu Kebanggaan kita Terima kasih telah menonton!